Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang medok Jadi kapan itu waktu aku lagi nge-search di Youtube Jadi kapan itu, sama kayak polo-polo aku juga lagi liat-liat di Youtube Nah, muncul satu video yang menunjukkan bagaimana orang Korea utara itu melihat Korea Selatan dan perlu diketahui Korea Utara sama Korea Selatan ini ini memang, kalau misalnya di mata orang Indonesia ataupun orang luar negeri mungkin diliatnya itu dua negara yang berbeda, tapi Korea Selatan pemerintah Korea Selatan melihat Korea Utara itu bukan sebagai negara tapi diliat sebagai satu daerah yang masih menolak gitu loh Jadi, kalau misalnya Korea Utara sama Korea Selatan ada pembicaraan, mungkin Presiden bisa ke sana karena perwakilan tertinggi tapi nggak mungkin Kementerian Luar Negeri yang ke sana, ada pemerintahnya sendiri gitu, oke Jadi warga Korea Selatan itu nggak mungkin bisa ke Korea Utara, kecuali melarikan diri dan juga memutuskan untuk menetap di sana, dan warga Korea Korea Utara pun nggak bisa ke sini kecuali mereka memutuskan untuk melarikan diri dan menetap di Korea Selatan Ya kalau misalnya mata-mata sih nggak tahu ya karena nggak pernah ketemu mata-mata di sini, ataupun sebaliknya mungkin ada mata-mata korsel di sana kalau itu kita nggak ada yang tahu Cuma aku kan ya tetap ingin tahu tuh gimana sih kira-kira Korea Utara itu melihat Korea Selatan Akhirnya aku mulai nge-search di Youtube bagaimana orang Korea Utara melihat Korea Selatan dan informasi yang terdapatkan ini berdasarkan orang-orang Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan jadi Korea Selatan kita akan menerima orang Korea Utara tapi kalau nggak salah katanya itu ada pemeriksaan karena bisa jadi itu mata-mata atau gimana jadi kalau ada orang yang datang terus bilang saya mau jadi warga negara Korea Selatan itu diterima cuman harus melalui pemeriksaan yang cukup panjang dan juga karena Korea Utara sama Korea Selatan ini beda banget kayak cara kita nyebut makanan kayak pizza, hamburger itu mereka nggak ngerti karena disebut karena namanya beda terus di sana nggak ada internet, nggak ada smartphone jadi seketika mereka kesini ya bayangkan aja orang Indonesia yang belum misalnya lahir di tahun 1970 itu langsung lompat ke tahun 2022 atau 2023 kan pasti kakaknya kalau Jack sekarang pake online tuh gimana? ditanya masnya mas bisa langsung nggak pake aplikasi apa kan bingung ya jadi ada proses kayak gitu dan juga buat yang lolos itu mereka mendapatkan cukup banyak bantuan kalau nggak salah kayak tempat tinggal sementara dan lain-lain tapi tentunya nggak mudah untuk warga Korea Utara yang udah menjadi warga Korea Selatan dan juga katanya ada beberapa orang Korea Selatan yang nggak terlalu suka sama pendatang dari Korea Utara padahal ya saturas ya tapi dipandangnya kayak oh kamu makan pajak gitu ada yang bilang kayak gitu oke nah sekarang kita bahas beberapa info yang tak dapat bagaimana orang Korea Utara itu melihat orang Korea Selatan ataupun negara Korea Selatan nah pertama katanya di Korea Utara waktu sekolah itu diajarkan bahwa Korea Selatan itu adalah negara yang miskin dan adalah negara yang perlu kita bantu nah jadi mereka itu ngajarinnya gini negara Korea Selatan mereka itu masih dijajah sama negara Amerika mereka itu nggak punya uang kita Korea Utara harus ke sana membantu mereka membantu mereka secara ekonomi biar mereka itu nggak kelaparan katanya diajari kayak gitu tapi mulai kecil dan bahkan ada di buku paket gitu loh buku pelajaran bayangkan sehingga awalnya mereka itu mengira Korea Selatan itu bener-bener miskin nggak punya uang tetapi masalahnya mereka kan yang juga mulai menjadi orang dewasa semakin berjalannya tahun mereka juga menjadi semakin tua udah gitu drama Korea dan juga informasi Korea ataupun lagu-lagu Korea kan lumayan ngehit ya nah itu masuklah China dan juga diperdagangkan secara ilegal ke Korea Utara sehingga warga Korea Utara yang awalnya dididik dibilang kalau Korea Selatan itu negara yang sangat miskin ketika mereka pertama kali melihat drama melihat hal-hal yang katanya ini merupakan Korea Selatan mereka itu kaget loh katanya Korea Selatan miskin kok dilihat di drama cowoknya cakep-cakep terus mobilnya bagus-bagus kotanya kok bersinar banget loh jangan-jangan waktu aku kecil ini aku dicuci otak ini jangan-jangan informasi yang tak hafalkan yang aku ketahui hingga saat ini salah nih nah disitu adalah tahap pertama katanya disitu mereka itu mulai sadar tapi meskipun mereka sadar jujur nggak banyak yang bisa mereka lakukan mereka mau melahirkan diri juga nggak mudah karena kalau ketangkep bisa dapat hukuman dan banyak banget warga Korea Utara itu yang bener-bener hidupnya itu parah sampai kelaparan jadi meskipun mereka tahu nggak banyak hal yang bisa mereka lakukan kedua tentara Korea membunuh warga tanpa alasan yang jelas jadi di buku paketnya anak SD Korea Utara itu ada foto-foto Korea Selatan tapi yang dimasukkan itu yang kurang tepat jadi kalau misalnya follow-follow search di Youtube demokratisasi Gwangju gitu ya Korea Realmeet ada satu video yang udah tak jelaskan apa yang terjadi di situ jadi ada presiden Korea yang diktator gitu dan diakibatkan itu ada perlawanan antara warga dengan tentara gitu sehingga tentara ada yang pukul warga ada yang dipukul disini kesabakan sampai meninggal gitu nah foto-foto itu ditaruh di buku paketnya Korea Utara bilang ini loh tentaranya Korea Selatan tuh kayak gini warga-warganya dipukul bahkan mereka itu wah menggunakan obat semua warga itu dilihat kayak anjeng dipukul tembak semuanya kayak gitu negara seperti itu Korea Selatan nah mereka dididiknya kayak gitu ketiga mereka itu juga dibilangin kayak gini Korea Selatan itu bukan negara komunis sehingga uang sekolah itu menjadi tamuan mereka nah kalau kayak negara komunis itu katanya karena pembagiannya itu rata kamu itu gak perlu bayar uang sekolah katanya sebenarnya konsep awalnya kayak gitu jadi kalau misalnya dibandingkan Korea yang kamu mau sekolah kemana harus bayar kayak di Indonesia juga kan apalagi sekolahnya semakin terkenal semakin internasional semakin mahal kan terasa gak adil gitu loh yang gak punya uang sekolahnya ya cuma bisa disini yang punya uang bisa sekolah di tempat lebih bagus bahkan keluar negeri ya kesannya kayak gitu jadi orang Korea Utara itu dibilang gitu korsel itu kamu sekolah aja disuruh bayar nah tapi lucunya juga orang-orang Korea Utara yang mendengarkan info ini mereka itu ternyata juga bilang gini ya menerima uang sekolah kok bisa gitu kenapa jadi ternyata benar pemerintahnya bilang oke tidak boleh menerima uang sekolah tapi karena mereka itu benar-benar miskin cukup banyak korupsi kayak eh kamu ini besok bawa uang kalau gak gak ada buku lu jadi ujung-ujungnya mereka juga tetap membutuhkan uang dan bahkan untuk beli buku paket ya kalau kita di Indonesia ataupun di Korea kan mau beli buku paket ya bayar beli kalau beli Korea Utara gak gitu yuk kita kumpulkan uang dulu buat beli kertasnya dicetak baru ada buku paketnya itu baru bisa beli lagi jadi sistemnya sebenarnya lebih gak bagus cuman poin-poin yang bisa dijelekan aja yang diambil dan disampaikan kepada warga Korea Utara di luar itu kota-kota di Korea juga dicap kayak Seoul ini katanya diberitahu kepada warga-warga Korea Utara itu Seoul ini adalah kota yang polusinya tingkat polusinya itu paling tinggi di dunia bayangkan rusak itu saudara-saudara kita yang di selatan itu semuanya seperti itu kita yang harus nolok ya mereka ngajarnya kayak gitu tapi buat pol-pol yang mungkin pernah ke Korea ataupun ngeliat drama ataupun ngeliat vlogku udah tau kan ya Korea kayak apa ya polusi pastinya ada tapi kayaknya ya tergolong oke ya udah gitu ada juga daerah namanya Ganggi itu jadi ini Seoul sekitarnya ini Ganggi itu oke jadi misalnya ini DKI Jakarta terus sisanya Jawa Barat ya kayak gitu nah ini ada daerah Ganggi itu itu dibilangnya ke warga Korea Utara itu semua base game-nya Amerika bahkan Korea Selatan itu gak bisa berdiri sendiri mereka itu semua di bawah ini Amerika mereka itu jadi anjing-anjingnya Amerika Serikat itu ya dibilangnya kayak gitu jadi kayak warga Korea Utara yang bener wah Korea Selatan tuh kasihan banget ya harus sampe berseder kepada warga Amerika dan juga ada satu kota lagi bumi mungkin disitu juga ada orang Indonesia yang tinggal itu orang Korea yang dengernya itu katanya oh itu kota full eksploitasi semua diperkerjakan tapi gak dibayar gini-gini padahal menurutku eksploitasi tenaga kerja ya korot lebih parah seharusnya ya mereka kerja gak dibayar dikirim ke luar negeri untuk kerja uangnya diambil negara dan tentunya di luar kota-kota yang aku sampaikan disinipun pastinya banyak kota-kota lain yang ada image-nya cuman gak banyak dunia jadi cuman suratasi itu dan juga ada yang bilang kayak gini jadi di Korea Utara ada info beredar bilang kayak gini tau gak Myeongdong tau kan di Myeongdong itu anak-anak kecil itu mereka itu bawa kertas tulisannya tolong beli mata saya saya butuh jadi bahkan ada rumor yang bilang jadi bahkan ada info gak jelas di Korut yang mereka itu mengira warga Korut itu saking miskinnya anak-anak kecil itu mau menjual mata untuk mendapatkan uang mana bisa apalagi jual organ itu ilegal ya toh nah tapi disini juga satu hal yang menarik yang mungkin sama kayak orang-orang luar negeri waktu ke Korea jadi karena warga Korut yang melarikan diri ke Korsel mereka itu biasanya diakibatkan menonton banyak drama-drama Korea waktu mereka pertama kali melarikan diri ke Korea seneng gitu wah ini ya Korea tapi juga diselingi dengan kekecewaan katanya karena di drama kan kuateng ganteng semua kenyataannya kok gak ada yang kayak gitu yang ganteng yang ganteng mungkinnya dibanding Korut tapi gak ganteng kayak di drama-drama itu yang mengecewakan jadi tapi kalau ini sih menurutku buat temen-temen Indonesia yang dateng ke Korea pun mungkin juga merasakan hal yang sama mungkin yang ganteng ada tapi gak seperti yang dibanding kayak full kayak Pak Sojun terus full kayak idol-idol ya ya rata-rata mungkin kayak saya ada juga yang di bawah saya ada juga yang lebih ganteng daripada saya semua jadi seperti itu mungkin orang-orang di Korea Utara juga pengen tau ya Korea Selatan tuh mikir tentang Korut kayak apa ya oke jadi video kali ini sampai disini makasih udah nonton sampai jumpa di video berikutnya